Pria ini hanya ingin meningkatkan omset dagangan tahunya, karena ternyata tahu bolo-bolonya justru lari minus. Bolo-bolo? Ya, Anda benar. Kata-kata ini mengingatkan kita pada sebuah lagu anak-anak yang dipopulerkan oleh Tina Tune. Di Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di desa Kalisari, kata ini dipakai sebagai nama tahu yang bentuknya bulat seperti bola. Pembuatan tahu bolo-bolo sebenarnya sama dengan tahu pada umumnya, tapi yang membedakan adalah kualitas rasanya. Pak Tarko inilah yang menemukan kata bolo-bolo pada awalnya. Pria ini hanya ingin meningkatkan omset dagangan tahunya, karena ternyata tahu bolo-bolonya justru laris manis. Dari saya sendiri, penemuan saya sendiri itu bolo-bolo, karena tahu bolo-bolo itu kan bentuknya bulat begitu, jadi saya bentuk bulat, jadi bolo-bolo. Tahu masih dibuat secara tradisional. Kacang kendela yang sudah digiling halus, dimasak dan ditiriskan airnya. Agar kadar air benar-benar habis, dikunakanlah pemberat seperti ini. Air harus dipastikan benar-benar tiris, agar tahu tidak mudah rusak saat dicetak. Setelah dicetak, tahu pun dipotong-potong kotak. Dari tahu-tahu inilah tahu bolo-bolo dibuat. Tahu dihaluskan dengan mixer, kemudian ditambahkan dengan cabai rawit iris serta garam secukupnya. Setelah itu, baru dicetak bulat-bulat seperti ini. Nah ini tahu bolo-bolo buatan saya. Ya sedikit berantakan sih, tapi namanya juga pemula. Dan setelah ini, tahu-tahu ini semuanya akan digoreng dan baru siap dimakan ya mbak. Setelah itu, tahu pun digoreng dan lihat bentuknya menggiurkan ya. Tahu bolo-bolo adalah tahu siap selfie, alias langsung siap sampah. Jemilang yang lezat dan tepat untuk hidangan keluarga. Buat nongrongan, buat semilat. Apalagi malam minggu, kalau mudah jelas, katanya lebih bergisi. Beri tahu bolo-bolo itu enak katanya, biar sambil semilat. Seperti itu. Sibin ro Knop dan bareng se快Ark versi. Sibin roai. Sibin roai. Sibin roai.